Intro Berjumpa lagi dengan saya Tanya Anggera ini dalam program hebat banget, pasti hebat Viral di media sosial foto memperlihatkan pengendara motor di sawah kena tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement atau ATLE Karena tidak memakai helm, foto itu diketahui di upload dalam akun instagram at romansa sopir truck Foto itu kemudian mengundang banyak reaksi dari netizen Bahkan tak sedikit dari mereka yang bertanya-tanya Mengapa penindakan tilang tersebut sampai dilakukan di jalan area persawahan Dilansir dari Tribun Mataram, ada pun foto yang diunggah merupakan lembaran surat tilang elektronik yang didalamnya terdapat foto pengendara motor Tertangkap kamera ATLE, disertai keterangan tidak menggunakan helm Tertulis nama Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor, Sukoharjo Ajun Komisaris Polisi, Helden Pramodah Wardana yang menandatangani surat tilang elektronik tersebut Penindakan dilakukan menggunakan tilang elektronik atau ATLE berbasis kamera ponsel atau handphone yang disebut ATLE Mobile Dalam surat tilang tersebut pengendara motor dikenai pasal 291, jungto pasal 106 ayat 8 karena tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia Kemudian lanjut Helden pada pasal 291 ayat 2 merupakan aturan yang merujuk pada kedisiplinan Setiap pengendara motor dalam menggunakan alat keselamatan saat berkendara Polrestabes Surabaya tanggapi soal kabar mengenai memakai sandal jepit di tilang adalah hoak Kasat lantas Polrestabes Surabaya AKBP Teddy Chandra memastikan kabar itu adalah hoaks Yang dibuat untuk membuat masyarakat resah Ia juga memastikan di Surabaya tidak ada penindakan tilang semacam itu Terkait surat tilang yang beredar dan menjadi mula kabar hoaks ini bergulir Teddy mengatakan jika surat tilang itu dikeluarkan oleh Polres Demak, Polda, Jawa Tengah Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye